Niaga Top News Trend Update Actual Niaga Top News Ikatan Pengusaha Ken Shushay Indonesia atau IKAPEXI Sukses menyelenggarakan Musyawara Besar atau MUBES kedua IKAPEXI Pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2018 bertempat di Hotel Marbella Sud, Bandung Acara MUBES ini dihadiri oleh ratusan peserta dan anggota DPD hingga DPC IKAPEXI Nasional Serta beberapa perwakilan dari instansi terkait IKAPEXI sendiri yang berdiri sejak tahun 2013 merupakan wadah serta jembatan penghubung karir Antara para alumni Indonesia dan perusahaan Jepang IKAPEXI didirikan oleh 20 orang alumni pemagang di Jepang Yang berkomitmen ingin menjadi pengusaha dan memajukan para pengusaha di Indonesia Melalui IKAPEXI, para calon pekerja yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Bisa mendapatkan informasi penting tentang peluang kerja Sementara itu bagi mereka yang ingin menjadi pengusaha Bisa mendapatkan informasi tentang jenis-jenis usaha yang cocok Sesuai dengan kemampuan alumni Dan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Jepang Selain itu, IKAPEXI juga dapat menjadi sarana joint operation Atau kerjasama antar sesama alumni Dalam mewujudkan misi IKAPEXI untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa Yaitu melalui sejumlah programnya yang membangkitkan semangat wira usaha bagi para alumni Ken Shusei Menjalin komunitas bisnis sesama alumni Menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang Mensejahterahkan anggota Serta mempromosikan perusahaan anggota kepada para investor Jepang Mubes kedua IKAPEXI ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai momen silaturahmi antar alumni dan anggota Sekaligus juga memantapkan beberapa agenda Di antaranya adalah memilih jajaran pengurus baru serta penyempurnaan ADART Sesuai dengan tema Mubes yaitu membentuk kepengurusan yang solid dan produktif Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua IKAPEXI, Bapak Edy Waryono Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edy Waryono Sekarang sebagai Ketua Umum Ikatan Pengurusaha Ken Shusei Indonesia atau IKAPEXI Periode 2018-2023 IKAPEXI itu Ikatan Pengusaha Ken Shusei Indonesia Jadi disini adalah wadah para pengusaha Khususnya alumni magang Jepang Indonesia yang sudah sukses menjadi pengusaha-pengusaha di Indonesia Ken Shusei itu adalah para peserta pelatihan yang ditugaskan di Jepang Para peserta ini adalah direkrut oleh Kementerian Tendaka Kerja dari perwakiran seluruh Indonesia Kalau yang sudah menyatakan diri bergabung dengan IKAPEXI Itu sampai saat ini registrasi terakhir itu sekitar 11.000 Tapi sebenarnya kalau dari total alumni, alumni magang Jepang itu sampai sekarang sudah sekitar 60.000 Tapi kan mereka provisinya beda-beda Ada yang pulang dari Jepang menjadi karyawan gitu kan Dia berkarir di perusahaan Ada juga yang berkarir usaha mandiri Yang usaha mandiri lah ini yang tergabung di IKAPEXI IKAPEXI ini lahir sekitar tahun 2013 Tepatnya bulan April Jadi kenapa lahir ini yaitu Kita itu para alumni magang Jepang yang sudah punya itu Pertama itu terpencar Kita komunikasi susah sekali gitu kan Makanya kita diundang sama Kementerian gitu kan Untuk mengadakan seminar wirausaha pada saat itu Untuk motivasi kepada adek-adek yang berangkat Nah disitu itu sekitar 20 pengusaha alumni itu datang Disitulah mulai muncul rumusan bagaimana kalau ini kita bakukan Menjadi suatu organisasi supaya bisa lebih besar lagi Lebih banyak lagi pengusaha alumni itu bisa berkumpul Atar belakangnya seperti itu Tujuannya? Tujuannya pertama Kalau tujuan berarti kan gak lepas dari visi dan misi Visi kita adalah salah satu Visi besar kita adalah Berpartisipati aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa Karena kita Yang sudah pernah diberangkatkan ke Jepang Dilatih atas kerja Jepang Sedikit banyak Ada sesuatu yang bisa kita abdikan kepada bangsa dan negara ini Melalui kor wirausaha Kita selalu aktif dalam pembinaan-pembinaan membuka mindset tentang pentingnya wirausaha Terutama kepada adek-adek yang mau berangkat dan juga adek-adek yang sudah pulang Bahkan kita secara rutin itu kunjungan ke Jepang Minimal setahun dua kali untuk memotivasi teman-teman yang masih di sana Dalam kenyataannya sekarang bukan cuma alumni saja Bukan cuma para peserta magang saja Teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang bekerja di Jepang pun Sekarang mulai tertarik dengan kegiatan kita ini Karena apa? Motivasi yang ada dalam diri kita ini Kita tetap Karena kita generenya wirausaha Motivasinya ayo kita bagikan wirausaha di Indonesia Karena kan menuju tujuh negara besar kan katanya itu kan 3% harus Ada wirausaha atau harus ada entrepreneur di Indonesia Sementara posisi kita sekitar 1,8% Makanya itu yang sedang kita keluarkan bagaimana kita bisa mengisi kekosongan itu Program utama kita adalah kemarin bagaimana menciptakan wirausaha baru Setelah itu kita juga mendirikan usaha-usaha bersama Sebagai media pembelajaran bagi teman-teman yang mencoba berlatih wirausaha Karena wirausaha itu kan perlu mental Perlu keberanian dan yang penting adalah perlu ilmu Perlu ilmu wirausaha Makanya dengan adanya usaha-usaha bersama itu Ya sudah teman-teman investasi seberapa besar, seberapa mampu Tapi dia sudah memiliki wirausaha Dan dia sudah mempunyai akses bagaimana cara startup wirausaha Kita bermintalah dengan siapa saja Jadi dengan sesama organisasi yang lain juga sudah Kita dengan KADIN sudah berpartner Dengan KPMI juga sudah berpartner Bahkan anggota kita akhirnya menjadi ketua KPMI Dengan IJBnet, Indonesia Jepang Besis Jepang Besis juga berpartner Bahkan kita dengan beberapa kementerian juga sudah berpartner Kementerian UKM, Kementerian Perindustrian Terutama Kementerian Tenaga Kerja Bahkan kalau yang di Jepang sana Kita sudah berpartner dengan ketuaan besar Jadi kita sudah rutin mengadakan kunjungan ke sana Yaitu minimal setahun dua kali Dan juga dengan BNI BNI juga seperti itu Kita ada agenda rutin setiap bulan Mengadakan motivasi bersama dengan BNI Dan terakhir kita dari permintaan dari KEDUPES itu Suruh mulai merambah Mengasih motivasi di Korea Teman-teman TKI di sana Oh iya Sebenarnya saya sangat mendukung sekali dengan Program Magang ke Jepang ini Artinya Kalau bisa kita sosialasi sebesar-besarnya Tentang kesempatan silahkan Magang ke Jepang Karena Sebenarnya kesempatan Magang ke Jepang itu besar sekali Cuma kita kan Masyarakat tidak semuanya tahu Tentang hal-hal seperti itu Setelah tahu juga Caranya bagaimana kan mereka juga tidak tahu gitu kan Kita ada satu kegiatan di sini Yang namanya di bidang pendidikan Dipadu dengan pengembangan SDM Salah satu pembinaan itu Pembinaan atau rambu-rambu Atau caranya bagaimana bisa ikut Magang ke sana Dan dalam hal ini kita juga sudah bekerjasama Dengan Apa ya Lembaga yang berkompeten ke sana Seperti Kementerian Tendara Kerja Atau Sending Organization yang bertugas di Indonesia Untuk meratakan ke Jepang Jadi agenda kita kalau yang rutin itu Dibagi Agenda tahunan itu Kita ada namanya RAKER RAKERNAS Itu rapat kerjaan nasional Di situ kita Mengevaluasi capaian kita Dalam satu periode Dalam satu tahun itu kan Terus di situ juga kita Dalam setiap RAKER Kita pasti harus mempunyai Suatu tujuan Selalu di situ kita menekankan bahwa Kita harus bagaimana menciptakan Wirausaha baru Paling tidak kita menciptakan Usaha bersama di tiap-tiap daerah Di samping itu Di samping itu juga kita sering-mengeluarkan Kepekaan sebagai seorang wirausaha Yaitu tentang kegiatan sosial Dalam kegiatan sosial ini Untuk setiap bencana-bencana Alhamdulillah kita terlipat di situ Selain RAKER Selain RAKER Kalau yang tadi malam kan MUBES Dan selain RAKER dan MUBES Kita juga ada namanya KOPDAR KOPDAR mingguan Enggak lah KOPDAR bulanan Terus dalam setiap 3 bulanan sekali Kita juga ada kajian Musara besar sekarang dirubah namanya Menjadi MUNAS MUNAS ini berfungsi untuk Pemilihan ketua umum yang baru Terus Pembahasan tentang AD dan ART yang baru Bukan ADR yang baru Mungkin perbaikan ya Ada yang tidak sesuai Kita rubah Kita ganti Seperti itu Alumni yang bergabung kepada Ikapeksi Akan memiliki sejumlah kemudahan Sebab perusahaan Jepang Akan lebih mudah bekerjasama Dengan anggota Ikapeksi Dikarenakan para alumni Ikapeksi Sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan Selama 3 tahun di Jepang Bahkan ada yang melanjutkan Karir dan belajar Di perusahaan Jepang Yang berbasis di Indonesia Saat ini Ikapeksi telah berkembang Dengan berdirinya DPD Di berbagai provinsi DPC di tingkat kabupaten Serta DPD di Jepang Selain para anggota Acara ini juga dihadiri oleh Sejumlah pejabat terkait Di antaranya Direktur Bina Pemagangan Asep Gunawan Yang mewakili kehadiran Dirjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lenolo Juga hadir perwakilan Dari perusahaan Jepang Serta perwakilan Dari Kamar Dagang Indonesia Jepang Salah satunya adalah Mister Masanobu Komia Yang merupakan ketua Yayasan IMM Yang memberikan pelatihan-pelatihan Bagi para calon Yang ingin bekerja di Jepang Menurutnya Tenaga kerja Indonesia Lebih disukai oleh Perusahaan Jepang Karena beberapa hal Ia juga mengungkapkan Materi-materi yang diperlukan Bagi mereka Yang ingin magang Di perusahaan Jepang Jenis pekerjaan Yang disyaratkan Atau yang diterima Di yayasan Itu apa saja Contohnya Ada kategorinya Yang adalah Pabrik Ada bangunan Salah satunya Permasinan Pegerasan Contohnya plastik Atau yang Pures rogam Pegucuran rogam Ada macam-macam Kalau Di bidang bangunan Yang itu Sopir beko Atau Alat berat Atau Perancang bangunan Apa namanya Perancang bangunan Iya Iya Seperti Yang sipil Iya Sipil Sipil Arsitek tidak Arsitek Tidak masuk Arsitek belum Itu Masih kerjaan sipil Masuk jalan raya Bagi sipil Konstruksi Sipil terraya Bikin Bikin Gudung Atau Bikin Permaha Seperti Jenis-jenis Pekerjaan tadi Itu Berarti Ketika orang Indonesia Indonesia Yang ingin Kesana Itu Diberi Pelatan Pantang Institut Itu Semuanya Apa Diberi Apa ya Hikumai Nano Iro Ano Bintu Suruh Desne Yang Memang Yang Belajar Bahasa Jepang Budaya Orang Jepang Yang Disiburin Jara Orang Jepang Juga Itu Suruh Harus Siap Itu Mereka Harapan 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 Ketika Orang Indonesia Bekerja Di Sana Atau Orang Jepang Mengambil Dari Orang Indonesia Itu Apa Oh Yang Praktik Kerja Praktik Kerja Itu Yang Orang Indonesia Biasanya Orang Semangat Jujur Yang Sopan Itu Yang 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 Puntinya Hatinya Hatinya Baik Orang Indonesia Makanya Sekarang Sampai Saat Ini Sudah Menerimanya 25 Tahun Sudah Jumur Serta Makan Kejumpannya Sudah 40 Ribu Orang Tapi Sampai Semuanya Rancar Pihak Majikan Juga Suka Orang Indonesia Syaratnya Syarat Ketika Bisa Diterima Disana Memang Usia Juga Ada Tinggi Badan Juga Ada Karena Yang Tinggi Badannya Mohamad Kalau Pendek Yang Susah Susah Masin Press Rukam Susah Juga Ada Minimum 160 cm Untuk Laki-laki Atau Semuanya Sekarang Laki-laki Tapi Yang Kalau Perempuan Ada Juni Sekolah Satunya Carekeeper Juga Ada Itu Agak Beda Tinggi Badannya 150 Joko Terakhir Mister Dari Dari Sisi Etos Kerja Dan Budaya Antara Orang Indonesia Dengan Orang Jepang Menurut Mitra Seperti Apa Bedanya Atau Samanya Kedua-duanya Jepang 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 Sibuk Mereka Bisa Bantu Tergantung Negara Oh Waktunya Habis Saya Pulang Begitu Juga Ada Tapi Orang Indonesia Masih Bisa Bantu Itu Bagus Terus Yang Mereka Curia Waktu Makan Sambil Makan Semuanya Senang Senyum 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 Sebenarnya Yang Kadang-kadang Kemampuannya Mohon Kadang-kadang Yang Hitungannya Matematik Agak Kira-kira Ini Sedikit Terlalu Kira-kira Orang Jepang Terlalu Disiprin Terlalu Kuat Ini Kadang-kadang Ada yang Tidak Cocok Juga Tapi Ya Tidak Masalah Jepang Itu Kan Terkenal Atas kerja Yang Menyebabkan Seperti Itu Seperti Apa Menyebab Menyebab Disiprin Oh Itu Yang Tanggungjawab Mematui Tanggungjawab Itu Yang Contohnya Orang Jepannya Mematui Waktunya Itu Nani Waktunya Mematui Waktu Itu Tapi Itu Waktunya Apa Contohnya Jam target Jam target Jam target Jam targetnya Mematui Tapi Waktu Makan Siang Tidak Tidak Mematui Kenapa Itu Itu Untuk Tanggungjawab Kalau Yang Ada Yang Orang Yang Lain Kalau Contohnya Di pabrik Yang Produksi Di permasinan Ada Jangka Waktunya Kalau Terlambat Mereka Susah Nantinya Tapi Kita Usahakan Makan Siangnya Kalau Tidak Ada Makan Siang Kerjakan Kalau Bisa Selesai Ketak Lanjo Tidak Makan Gitte Makan Makan Bisa Turalak Kuala Tural Disciplina Ya Ya Kukan Egoi Se Hontuk Orangyan Lain Harus Yanggan Su Nani Mewak Kake Nani Mewak Kake Nani Mewak 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 Hati-hati-hati Hati-hati 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 Hati-hati